kalau bambu petung baunya itu khas teman teman bikin semangat kita membuat layangan oke dalam video kali ini saya akan membuatkan kamu layang layang gapangan pegon ceper setelah yang satu ini tapi disini pegon ceper yang saya buatkan untuk kamu itu layangan yang sedikit lebih besar 1,5 meter lebih dikit mungkin 1,7 atau 1,8 ya saya gak berani ngambil yang 2 meter pas karena kita punya tali itu kecil teman teman cuman tipe 800 atau tipe 500 jadi saya rasa nanti kalau kita buat layangan yang gede itu nanti gak muat talinya bisa putus nanti teman teman rugi kan kalau layangan putus oke mungkin di musim depan kita akan beli senar lagi yang lebih besar sehingga nantinya kita akan bisa buat layangan yang lebih besar lagi gitu teman teman ya oke dan nunggu angin juga kan angin sekarang kan masih kacau gitu ya kan oke sebelum kita buat ini kita rangkai ini saya akan menunjukkan kepada kamu apa namanya kerangkanya ini lumayan gede gede nih ya oke untuk yang pertama ini saya punya kerangka sayap ya kalian bisa lihat nah jadi seperti inilah bentuk kerangka sayap yang ingin kita buat ini layangan agak sedikit besar ya mungkin agak sedikit menantang teman teman tapi saya gak tau bakalan nerbanginnya dimana ya mungkin di pantai atau di tempat tempat lain karena disini sawahnya sudah ditanami semua oke jadi bentuk kerangkanya itu seperti ini ya di bagian tengah tebal kemudian di bagian ujung kita pakai tipis tipis dan kecil ya sehingga nanti bengkoknya seperti ini nah kalian bisa lihat tuh ya kamu bisa lihat kan oke seperti itu dia ya ada dua teman teman sama saja semuanya sama ya bentuk sama bengkok sama gitu ya kan nih duanya sama ya panjang tuh ya kan kalian buat saja yang biasa biasa saja lah tapi di bagian tengahnya saya buat itu yang kaku teman teman kalian bisa turuti gitu ya kan semoga saja bisa berhasil gitu ya kan yang kedua ini saya punya kerangka lurus ini sedikit gede nih teman teman ya tuh dia itu bulat dan kotak ya jadi kalian rautnya ini kaku dan usahakan tidak tajam karena kalau tajam bahaya nanti kerjanya juga berbahaya teman teman nanti tangannya takut tergores kemudian selanjutnya kita punya ini panjang ya ini untuk pegon ceper ya yang di bagian bawah nih teman teman ya tuh bagian bawah nih ya gedenya sih gak lebih dari ini ya hampir sama ya seperti kerangka sayap hampir sama teman teman besarnya ya kalian bisa lihat tuh gak terlalu gede gede amat tapi jangan terlalu kecil kecil amat teman teman kalau terlalu kecil mungkin nanti dia kerangkanya itu bakalan letoy biasanya kan gitu waktu itu pas saya pertama baru belajar bikin gapangan saya itu bikin bawahnya itu kecil sehingga layangannya itu letoy jadinya gak mau bagus dia teman teman oke selamat menikmati 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 Oke sekarang kita akan tukup ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton